DPRD Kabupaten Sambas menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Bupati Sambas terhadap raperda tentang APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2025 di ruang sidang DPRD Sambas Jumat Siang. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sambas Abu Bakar dihadiri Wakil Ketua DPRD Sambas Sehana Rahman, Sekda Sambas Ferry Madagaskar dan anggota DPRD lainnya, Forkopimda, serta para tamu undangan. Pimpinan Sidang Abu Bakar mengatakan rapat paripurna dimulai 25 Oktober dan berakhir pada tanggal 25 November untuk membahas raperda tentang APBD Kabupaten Sambas. Dimulai pada hari ini, Jumat tanggal 25 Oktober 2024 dan insya Allah akan berakhir pada tanggal 25 November 2024 untuk pembahasan raperda dimaksud. Sesuai dengan raperda tentang APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Sekda Sambas Ferry Madagaskar mewakili Bupati Sambas meyakini meskipun dana APBD terbatas dengan segala upaya dan kebersamaan dari semua pihak, Kabupaten Sambas terus berkembang. Ferry berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan. Menikah pihak tersebut, Kabupaten Sambas akan tetap berusaha untuk mencari solusi dalam langkah percepatan pembangunan di Kabupaten Sambas. Selanjutnya, saya yakin dan percaya bahwa meskipun dana APBD kita masih terbatas dengan segala upaya dan kebersamaan dari semua pihak, Kabupaten Sambas akan terus berkembang. Melalui perencanaan agar empat sasaran dan maklumat kandidat yang efektif, kita berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan. Dukungan dan sinargi antara peminta, DPRD, dan masyarakat sangat dibutuhkan, agar program-program yang direncanakan dapat berusaha dengan baik dan memiliki kekuatan kuat nyata bagi masyarakat. Dengan tugas sana yang kuat, kita dapat terus meningkatkan keseluruhan masyarakat di Kabupaten Sambas. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan dokumen Raperda APBD tahun anggaran 2025 oleh Sekda Sambas kepada pimpinan DPRD Sambas.